Nanti deh, nanti deh. Soalnya dalam hati kecil saya dari awal, saya udah nggak percaya gitu kan. Diri saya seperti dihipnotis gitu. Oh, aku kalau digitu-gituin tambah galakan aku. Hai, saya Lia. Nanti ngobrol-ngobrol sedikit tentang penipuan, saya juga pernah kena tipu. Jadi ceritanya waktu itu saya mau pergi ke London dan saya minta tolong ke asisten saya untuk membelikan tiket untuk pergi ke sana. Nah, seumur-umur saya nggak pernah nih kena tipu karena saya orangnya hati-hati sekali dan saya selalu, semuanya saya cek rapi gitu ya. Nah, saat itu saya pikir, ayaudah lah saya percaya aja sama asisten saya. Karena dia bilang, saya punya kenalan nih mbak yang tahu harga tiket yang murah, saya juga udah pernah beli kok. Saya pernah beli ke sini, ke sini gitu ya. Terus saya udah mikir-mikir, kamu yakin? Karena ini kok saya nggak pernah lihat ya, saya nggak tahu nih website-nya apa gitu. Dia bilang, iya pokoknya dia berusaha meyakinkan saya untuk beli di sana aja, saya nggak tahu apakah dia dapet komisi atau apa. Pokoknya aside from that, saya akhirnya percaya aja. Kemudian dia bilang, mbak ini harus transfer sekian. Terus saya bilang, nanti deh, nanti deh. Soalnya dalam hati kecil saya dari awal, saya udah nggak percaya gitu kan. Dan kayaknya nggak mungkin nih, kok bisa sih? Murah banget harganya tuh mungkin lebih dari, diskonnya mungkin hampir 50% dari harga aslinya. Nah, harga biasanya lah yang saya beli. Nah, kemudian akhirnya, ya sudah saya percaya dan akhirnya, mbak ini tinggal sejam lagi, waktunya habis, nanti hangus dan blablabla. Akhirnya ya sudah lah, saya transfer aja gitu. Kebetulan pada saat itu saya lagi sibuk banget, wah lagi ribet, banyak deadline dan lain-lain, yaudah lah, saya melakukan transfer tersebut. Terus, dia bilang, mbak ini kurang karena ini baru berangkatnya, pulangnya belum. Loh, kok kamu beli tiket dipisah-pisah gitu kan, saya bingung. Terus, iya soalnya begitu kata orangnya. Akhirnya ya sudah saya transfer dua kali bodohnya. Jadi, udahlah sekali sebenarnya tiket, e-tiketnya gak keluar, gak di-mail, belum di-mail. Saya transfer lagi, saudara-saudara. Nah, akhirnya, besoknya barulah dia panik, mbak ternyata ditipu, blablabla. Gitu ya, sudah akhirnya, and long story short, pokoknya intinya adalah uangnya hilang dan asisten saya pun kabur, entahlah kemana. Gak ada haihi atau mohon pamit dan lalala, pokoknya intinya adalah sudah hilang, gitu saja gitu. Jadi, sebenarnya saya gak apa-apa, sekarang saya ketau-tau cerita ini. Tapi, moral dari story-nya adalah ketika hati kita udah bilang, gak usah lah, itu tuh sangat tipis, batasnya kayak suara paling kecil, suara paling yang selalu ada mengingatkan kita. Tapi, selalu kita abaikan. Jadi, kalau saya sih sekarang sangat connect banget dengan kalau seandainya, ah rasanya, gut feeling-nya itu bilang, gak usah lah, yaudah gak usah aja. Walaupun tampaknya menguntungkan atau tampaknya apapun itu yang serba gemerlapan dan meriah dan lain-lain, ketika gut feeling-nya bilang, gak usah lah, yaudah dengerin aja. Ya, gitu sih. Nah, mudah-mudahan kita semua makin bijak menyikapi segala sesuatu. So, ya, I love to you. Pernah, pernah. Kita semua manusia, sepertinya kayaknya pernah ketipu, ya. Jadi, dan mungkin ini berhubungan sama umur juga sih. Karena kalau ini adalah tentang sesi penipuan atau rekaman tentang penipuan zaman now gitu kali ya, ini terjadinya zaman old banget gitu. Belum ada handphone, belum ada apa. Itu waktu itu tuh, zaman kita gak tahu di dalam Tanjung Priok itu ada apa, orang cuma punya cerita, ini dan itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada temen saya bilang, eh Nuh ada mobil nih, murah gitu kan. Murah, mobilnya banyak, dan lain sebagainya. Dan kita dulu gak ngerti juga itu jual beli mobil itu seperti apa, atau import, dan lain sebagainya. Terus dia ajak kita ke sana nih, orang apa namanya, ya sebut aja lah orang instansi kali gitu ya. Dia cuma kasih lihat tuh, lihat tuh mobilnya banyak tuh, dan lain sebagainya. Nah ini kita cuma bayarnya sekian gitu. Murah lah, murah dibuatnya seperti murah banget. Kemudian disuruh kirim, apa namanya, ke rekeningnya. Yaudah kita kirim, saya kirim ke rekeningnya. Abis gitu kita tunggu-tunggu, ya gak pernah datang gitu mobil, kan itu bukan mobilnya dia gitu. Cuma dikasih lihat mobil banyak, waktu masih muda, dengan iming-iming sedemikian rupa, udah langsung aja kita jeblos gitu ya. Nah jadi saya rasa itu kaitannya dengan pengalaman ya. Nah ada lagi ini sebenarnya sekalian, mumpung masih rolling, tapi ini pengalaman, jadi udah pengalaman gitu. Waktu itu kan penipuan tuh banyak yang, apa namanya, hipnotis-hipnotis gitu kan. Nah waktu saya pulang, apa namanya, keluar dari kantor, depan kantor saya itu ada kali, terus ada jembatan itu di daerah pasar baru. Nah disitu pas saya habis dari nyebrang, ya pas turun dari jembatan, ada yang lepuk saya, gitu. Mas, eh dimana sih, apa namanya tuh, jalan, kebun sirih katanya kan. Terus dia nanya aja, saya bilang ini orang aneh gitu kan, nanya kebun sirih seperti itu. Nah saya udah mulai-mulai sadar gitu ya, cerita-cerita tentang hipnotis dan lain sebagainya. Akhirnya saya biarin diri saya seperti dihipnotis gitu. Tapi saya sadar kalau saya sedang masuk dalam jebakannya dia. Saya ikutin, saya ikutin, saya ikutin, saya bilang, oke, kalau mau ambil ATM dan sebagainya ke kantor aja deh. Saya bilang nanti saya ambil gitu kan, apa namanya kompetnya. Saya bawa dia ke kantor, saya suruh dia tunggu di ruang meeting. Nah giliran saya keluar, nanggil satpam, suruh nangkep itu orang gitu. Akhirnya dari pengalaman ketipu yang pertama, saya bisa nangkep penipu yang selanjutnya. Mungkin itu ceritanya, ada manfaatnya atau nggak, saya nggak tahu. Ketipu. Ya udah pasti lah, mana mungkin nggak ketipu ya kan. Semua orang pasti mengalami ketipu. Cuman saya tuh agak-agak begos sih, terlalu sering. Jadi kayak keledai, udah masuk lubang yang sama berkali-kali. Tapi kayaknya ya seru-seru aja sih ya, kalau kita lihat itu sebagai pelajaran. Cara tipu pertama adalah beli-beli online tuh. Itu sampai tiga kali. Karena mungkin saya punya nafsu adalah, masa sih orang tuh jahat gitu. Jadi nyoba lagi, nyoba lagi. Beli online yang pertama kamera. Kamera katanya di Batam. Aku udah pereksa nih, sok hati-hati. Facebooknya apanya segala, ada semua-semua lengkap. Alamatnya ada gitu, lengkap. Ya udah transfer. Pas transfer, ya nggak dateng-dateng lah kamera itu gitu. Terus nggak berapa lama kemudian Facebooknya ditutup semua apa. Padahal sebelum itu udah hati-hati yang, minta dong alamat tokonya. Minta dong teleponnya gitu. Dan aku telepon ke nomor rumahnya tuh emang ada gitu. Tapi abis itu ya nggak pernah diangkat lagi. Itu satu sekali. Abis itu masih beli lagi, nyoba lagi handphone. Karena penasaran yang pengen ngotot banget, pengen masa sih orang nipu-nipu gitu. Handphone sama juga lah, udah kirim nggak ketipu. Yang terakhir, ngakunya tentara. Sama kamera juga. Pengen banget punya kamera, cuman uangnya kan agak beda-beda dikit deh. Aduh, agak lebih murah 500 ribu, 700 ribu. Itu lumayan, aku pikir gitu. Lebih teliti lagi, minta KTP-nya, minta ini, minta itu. Dikirim semua sama dia, sampai kartu anggota katanya. Dulu belum zamannya hoax-hoax, jadi nggak ngerti bahwa Photoshop kan bisa rubah-rubah ya. Dia pura-pura anggota. Aku pikir tentara. Tentara kan nggak mungkin dong bohong-bohong gitu. Ya udah, ternyata tentaranya tuh bikinan kartunya. Kurang hajar nggak sih? Nah bikinan, aku udah kirim. Eh, galakan dia loh. Pas aku kirim uangnya, terus dia bilang, nih udah sampai di Jakarta barangnya, untuk mengambilnya ibu harus menambahkan ongkos bla 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 bla. Kalau nggak, saya nggak antar. Saya akan tagi ke rumah ibu. Jadi nangkut-nakutin dia tahu rumah aku gitu. Nangkut-nakutin. Oh, aku kalau digitu-gituin tambah galakan aku. Eh, sini aja lo ke rumah. Gue tangkep lo ya. Kalau emang itu kamera emang ada, antar ke rumah. Kenapa ada tiba-tiba uang-uang tambahan ini, itu, ini, itu gitu. Tapi tiga kali itu udah cukup ya, udah kapok. Ternyata memang hidup itu nggak usah berprasangka. Jadi kalau berprasangka baik sama Allah, kalau sama manusia tuh, ya kita netral aja dulu. Nggak usah se-uzon jelek, tapi juga nggak usah berprasangka langsung baik sama orang yang nggak kenal. Bagaimana kalau kita pasangka begitu kan, kita jadi nggak teliti hati-hati tertip perhatian waspada. Jadi teliti itu ada, aku udah cukup teliti hati-hati, tapi ya kegoblokan tetap masih ada. Cuman sih kayaknya nggak apa-apa juga sih ketipu gitu ya. Jadi ada pelajaran, mungkin ada yang pelajarannya tiga kali, kayak aku bego. Ada juga yang satu kali udah langsung pinter. Dan aku masih banyak lagi ketipu-ketipu yang lain, yang lebih gila-gila-gila lagi, sampai ratusan juta juga pernah. Sampai uangku segitu-gitunya, habis segitu-gitunya pernah gitu-gitu. Sampai akhirnya sampai kedewasaan untuk apa-apa dirasain dulu deh. Orangnya gimana, apanya gimana. Karena yang ketipu ratusan juta itu juga pakai notaris sebenarnya. Cuman ya gimana ya, daripada ribut, ya udah aku ikhlasin aja. Tapi pas diikhlasin, tenang. Gantinya berlipat ganda gitu. Oke ya, itu pengalaman ketipu. Nggak usah terlalu baper. Kita ketemu lagi di Think of All Channel. Itu tadi pengalaman dari Adi Aprilia, kemudian Erbil Sempanu dan Irianti Erring Praja. Mereka punya pengalaman. Kayaknya menyenangkan ya. Mereka happy aja gitu. Sharing pengalaman tertipu. Lucu juga. Udah banyak di YouTube itu mengenai penipuan itu. Rata-rata yang view-nya banyak itu adalah kerjain penipu. Penipu itu penipu jualan online, penipu dengan iming-iming hadiah, terus penipu dengan modus teman lama pinjem duit atau nawarin barang murah. Kemudian ada juga penipuan yang modusnya anak ketangkap polisi, terus ya gitu deh. Mungkin ada yang belum tahu mengenai modus-modus ini bisa dieksplore aja di YouTube itu udah banyak. Nah, kita break dulu karena ada interupsi. Saya personally itu, saya udah berapa ini, lihat berapa video dan ada video-video yang saya rekomendasi ini karena yang, ada dua video lucu, ya, ada dua video lucu, terus ada satu yang sangat unik yaitu dia berhasil mewawancarai si penipu. Lumayan panjang loh, sekitar 20 menitan gitu. Jadi si penipu ini cerita banyak gitu mengenai modusnya, motifnya, terus kemudian berapa yang dia dapat dan sebagainya gitu. Bapak disana kan ingin melakukan orderan kan? Ya, misalnya ya. Jadi itu dananya itu dikirim pertama dulu. Sekian. Baru itu dananya itu ditangkap di bandara itu, Pak. Jadi Bapak dikenakan sebuah lagi bahwa kalau Bapak tidak menasih, Bapak ditangkap. Oh, yang yang impor itu ya, Pak ya? Yang barang ilegal? Ya, betul. Oh, iya. Catatan saya dari pengalaman-pengalaman. Ini adalah yang ada 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 vulnerability gitu dari setiap person atau setiap individu yang mengalami tertipu itu gitu. Adalah semacam keinginan bahwa sadar kita yang kita sadari atau tidak sih sebenarnya tapi yang pasti itu ada keinginan kita untuk mengenai sesuatu yang ketemunya ketika si penipu itu menawarkan sesuatu atau mewartakan sesuatu itu ketemu dengan keinginan kita itu. Contohnya misalnya kayak keinginan kita akan sebuah barang atau rejeki yang tiba-tiba nomplok atau rejeki nomplok itu atau keinginan kita misalnya terkait sama anak yang selalu terhindar dari apa bahaya atau ditipu orang atau celakaan dan sebagainya intinya adalah yang sebenarnya intinya adalah kita tuh khawatir juga gitu that's why itu juga yang bikin ada yang penipuan dengan modus anak tertangkap di polisi misalnya misalnya kita tahu bahwa anak kita suka berantem dan sebagainya ya pastinya dong tiba-tiba denger apa telpon ngaku polisi bilang anak bapak ada di kantor kami di polsek mana gitu ya terus kemudian dia minta bla 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 seperti itu yang kedua catatannya memperhatikan penuturan pengalaman tertipu yang kita dengar ini mereka sudah mengikhlaskan materi dan rasa dongkolnya gitu sepertinya jadi tiga orang yang share tadi itu sepertinya udah gak ada lagi rasa dongkolnya mungkin ada sedikit gitu makanya saya bisa tanggap ekspresi dongkolnya itu masih ada tersisa ternyata gitu ya tapi secara umum sih kayaknya udah tidak mengganggu mereka lagi dan menjadikan itu pengalaman yang berharga buat mereka gitu sehingga saat bercerita pun meskipun pengalaman itu tidak pernah bisa dihapus mereka ceritanya dengan fun gitu nah catatan yang ketiga buat saya kesimpulan saya adalah tertipu itu sepertinya bagian dari hidup semua orang sepertinya mengalami saya sendiri pernah terkena modus teman lama jadi saya dapat telepon suaranya gak jelas dia bilang blablabla bagaimana kabarnya begini akrab lah gitu terus tanya ini dari mana terus dia bilang wah masa lupa nih kayak gitu blablabla saya tebak aja oh ini Pak Edi ya atau siapa waktu itu bilang itu terus dia bilang ya masa baru sebentar udah lupa gini gini oke deh singkat kata kemudian dia menawarkan saya punya barang nih gini gini ada informasi bagus nih gini gini terus dia tawarin notebook ada beberapa biji dan kebetulan pada waktu itu saya sedang mencari beberapa notebook yang pastinya harganya miring dong gitu nah dia menawarkan notebook itu dia bilang dia barang import tertahan tertahan atau baru turun kapal gitu dari di Tanjung Priok ya dan harus ditebus gitu dia bilang untuk dapetin notebook kirim ke rekening sekian apa rekening bank tertentu nah konyolnya even rekening bank itu gak ada nama Pak Edinya nama siapa itu yang saya sebut temen nama teman saya itu ternyata itu rekening orang lain dan saya tanya ini kenapa rekeningnya rekening orang lain gitu dia bilang gak apa-apa itu rekan saya dan sebagainya ya namanya dasar emang udah mau ditipu aja percaya aja gitu nah udah dikirim udah transfer uangnya kemudian saya tunggu-tunggu gak ada kabar saya telpon si orang itu nomernya kemudian si orang itu malah bilang begini itu barang sekarang ada di biar cukai gitu butuh tambahan lagi sedikit gak banyak tidak seperti yang transfer yang pertama untuk menebusnya gitu nah yang kedua kali ini saya udah mulai curiga dan saya bilang saya pikir kalau misalnya saya mesti bayar ya saya langsung lihat barangnya saya ambil saya bayar saya bilang oke saya dateng deh ke Tanjung Priuk jauh-jauh tuh dari Jakarta ke Tanjung Priuk terus kemudian saya bilang kita ketemu sana di biar cukai saya akan bayar disana sambil bawa pulang barangnya gitu jadilah saya pengang-pengong 2 jam di Tanjung Priuk di biar cukai gak ketemu si manusianya di telefon tidak bisa dan barangnya pasti gak ada gitu itu cerita saya dan saya juga senang juga cerita ini oke terima kasih mudah-mudahan video ini berguna as always thanks for watching kalau suka di like dan subscribe kalau gak suka ya please like kalau bisa mau share komen di bawah mengenai pengalaman matikunya peace bye selamat menikmati Terima kasih.